Halo para tetua para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari mangoyan gue ilang gak usah lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mendatangi sosok Xiaowu Tian Xiaoyan dengan lembut pada saat ini bertanya apakah senior Xiaowu Tian baik-baik saja Xiaowu Tian pada saat ini mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan senyum pahit di bibirnya Xiaowu Tian pada saat ini berbicara tanpa daya sosoknya berkata bahwa sampai saat ini ia masih merasa semua ini adalah ilusi setelah kematian Xiaoyan akhirnya kembali dan Xiaowu Tian Xiaoyan benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk melindunginya Xiaoyan pada saat ini mengerti bahwa yang dimaksud oleh Xiaowu Tian adalah benua Dodi namun meskipun begitu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa pada saat ini menyalahkan Xiaowu Tian alasan mengapa ekspresi Xiaoyan terlihat murung pada saat ini adalah karena Xiaoyan tidak bisa menerima pemandangan di hadapannya untuk sementara waktu Xiaoyan pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini juga seketika mulai bertanya kembali kepada Xiaowu Tian Xiaoyan bertanya apakah sisa orang di benua Dodi ini telah dimusnahkan Xiaoyan awalnya juga terkejut bahwa orang-orang di tempat ini benar-benar terlihat sedikit begitu Xiaoyan sampai ke benua Dodi juga Xiaoyan tidak merasakan adanya aura kematian yang sangat kuat Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera menanyakan permasalahan ini kepada sosok Xiaowu Tian Xiaowu Tian pada saat ini menggelengkan kelapanya dan segera mulai menjawab apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan Xiaowu Tian berkata bahwa 90% populasi benua Dodi telah dipindahkan ke tempat bernama alam dewa kuno ia juga masih ingat seorang wanita yang mengatakan bahwa ia adalah istri Xiaoyan oleh karena itu Xiaowu Tian setuju untuk memindahkan sebagian besar orang selain itu Xiaoyan juga jangan menyalahkan orang-orang yang tersisa di tempat ini alasan mengapa mereka tidak mau pergi adalah karena ini adalah rumah dan tempat mereka dilahirkan dengan begitu maka mereka ingin bertarung mati-matian Xiaoyan menatap ke arah Xiaowu Tian yang pada saat ini menunjukkan ekspresi tidak berdaya Xiaowu Tian bukanlah salah satu orang yang benar-benar mencintai benua Dodi selain itu jika Xiaowu Tian juga ingin pergi Xiaowu Tian benar-benar sudah pergi sejak lama Xiaoyan mengingat ketika Xiaoyan datang ke benua Dodi dari benua Dodi sosok Xiaowu Tian sejatinya sudah ada di benua Dodi dan menjaga kesejahteraan benua Dodi oleh karena itu bagaimanapun Xiaowu Tian tidak akan pernah tetap meninggalkan benua Dodi meskipun adanya bahaya dapat dikatakan Xiaoyan dan Xiaowu Tian memiliki tugas yang sama untuk menjaga hanya saja Xiaowu Tian bertugas untuk menjaga benua Dodi sementara Xiaoyan bertugas untuk menjaga dunia Sensi Xiaoyan pun menghelak nafas karena Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit tenang setelah mendengar bahwa sebagian besar orang telah dipindahkan sementara itu di sisi lain Xiaowu Tian pada saat ini segera kembali berkata bahwa Xiaoyan telah menghabisi beberapa di antara orang-orang ini Xiaowu Tian khawatir mereka masih memiliki bala bantuan untuk berhadapan dengan Xiaoyan mereka bukan orang-orang dari Sensi dan kekuatan mereka sangat kuat sebaiknya Xiaoyan cepat keluar dari sini karena dunia ini juga tidak lagi berguna bagi mereka dengan kekuatan Xiaoyan sendiri Xiaowu Tian khawatir Xiaoyan tidak akan bisa berhadapan dengan banyak di antara mereka Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Xiaowu Tian yang berbicara dengan ekspresi serius meskipun Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan telah menjadi sangat kuat pada saat ini tetapi masih sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mengalahkan meskipun Xiaoyan tahu bahwa Xiaoyan telah menjadi semakin kuat saat ini tetapi masih sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapi banyak sosok namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih memiliki ekspresi acu tak acu alasan mengapa Xiaoyan menyisakan salah satu orang dari Taishu adalah untuk membiarkan ia memberi tahu lebih banyak apa yang dialami oleh orang-orang Taishu di tempat ini dengan begitu maka mereka akan mengirimkan banyak bala bantuan dan Xiaoyan akan kembali menghancurkannya Xiaoyan pada akhirnya kembali berbicara kepada Xiaowu Tian bahwa mereka datang dari dunia bernama Taishu tujuan mereka adalah untuk menyerang Sensi dan menjara sumber daya karena mereka menghancurkan kampung halaman Xiaoyan mereka benar-benar harus membayar harga yang mahal saat Xiaoyan keluar dari tempat ini Xiaoyan akan bertanggung jawab atas semua penderitaan yang dirita oleh orang-orang di benua Dodi balas dendam ini benar-benar harus segera dibalaskan mata Xiaoyan pada saat ini terlihat dingin dan tegas tetapi bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara gemuruh di sekitar dan ada lebih banyak orang yang datang dari Taishu tetapi meskipun begitu hanya ada satu kristal merah di dada Void God Armor yang mereka kenakan puluhan sosok Taishu pada saat ini bergegas dan seketika mengelilingi sosok Jimmy yang masih memegang mayat sosok Taishu belasan sosok ini tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong karena mereka tidak mengenali Jimmy mereka semua segera mengeluarkan senjata masing-masing dan seketika melesat langsung ke arah Jimmy Xiaowu Tian bisa merasakan kekuatan yang begitu kuat sehingga nafasnya pada saat ini menjadi berat tekanan yang dibawa oleh kekuatan keabadian ini benar-benar terlalu kuat untuk Xiaowu Tian Xiaowu Tian hanya bisa menatap ke arah sosok-sosok yang pada saat ini menyapu ke arah Jimmy serangan ini benar-benar begitu kuat sehingga menurut Xiaowu Tian serangan ini sangat sulit untuk dihadapi Xiaowu Tian menatap ke arah Jimmy yang pada akhirnya seketika menoleh menatap ke arah Xiaoyan Jimmy seolah-olah sedang menunggu instruksi Xiaowu Tian apakah ia harus melakukan pembantaian atau tidak Jimmy sejujurnya benar-benar takut setelah diteriaki oleh Xiaowu Tian sebelumnya oleh karena itu ketika ia akan melakukan tindakan ia harus mendapatkan restu dari Xiaowu Tian terlebih dahulu Jimmy pun segera berkata kepada Xiaowu Tian bahwa mereka lah yang menyerang terlebih dahulu dan mereka seharusnya bisa dihabisi menanggapi hal tersebut Xiaowu Tian menoleh ke arah Xiaoyan yang pada saat ini sedikit menganggup sementara itu di sisi lain serangan benar-benar telah menyelimuti Jimmy dan ledakan pada saat ini segera terjadi Jimmy melemparkan mayat sosok Taiksu ke arah satu orang yang terdekat ke arahnya suara teredam seketika terjadi dan kekuatan yang sangat mengejutkan seketika benar-benar menghantam sosok Taiksu tersebut mayat tanpa kelapa yang terlempar benar-benar menghantam pria Taiksu hingga tubuhnya pada saat ini benar-benar hancur belasan sosok yang menyadari hal tersebut pada akhirnya memutuskan untuk melesat mundur dengan cepat hanya dengan satu lemparan saja orang dari Taiksu benar-benar telah langsung dihancurkan dengan begitu maka mereka mengetahui dengan jelas bahwa orang ini bukanlah orang yang bisa mereka hadapi dengan begitu maka mereka tidak perlu terus bertempur dan mokad di dalam pertarungan sosok-sosok ini pada akhirnya melesat mundur menjauh dengan kecepatan yang begitu cepat namun saat berikutnya sesosok tubuh pada saat ini juga melesat dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat namun meskipun begitu setiap kali sosok tersebut muncul sosok tersebut benar-benar langsung menghancurkan orang-orang dari Taiksu Xiaoyan juga pada saat ini terkejut melihat apa yang dilakukan oleh sosok jiwa Cimi Cimi pada saat ini benar-benar melakukan pembantaian dengan gila-gilaan hanya dalam waktu sekejap mata Cimi pada saat ini benar-benar telah menghabisi belasan sosok dari Taiksu Xiaoyan juga pada saat ini melotot dan bertanya dengan kaget siapakah sosok tersebut kekuatan macam apa yang ia miliki hingga bisa dengan mudahnya menghancurkan orang-orang ini Xiaoyan seketika berbicara dengan tenang ketika berkata bahwa orang ini adalah orang jahat dan ia hanya mencuri kekuatan Cimi seketika membelalak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan namun ia pada saat ini tidak berani membantah perkataan Xiaoyan Xiaotian juga tampak aneh ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ia juga pemasaran bagaimana kekuatan sekuat itu bisa dicuri oleh Cimi selain itu Xiaotian juga sedikit terkejut karena orang ini benar-benar tidak berani membantah perkataan Xiaoyan hal ini membuat Xiaoyan berpikir mungkinkah Xiaoyan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sosok tersebut sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera lanjut memerintahkan Cimi untuk pergi dan melihat keluar alam Taiksu mungkin masih memiliki bala bantuan dan mereka harus menghancurkannya Cimi pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan tanpa mengucapkan sepatah kata pun sosok Cimi pada akhirnya segera melesat dan menghilang dalam waktu sekejap sementara itu Xiaoyan pada akhirnya kembali melihat ke arah pemandangan bobrok yang berada di sekitar meskipun benua Dodi termasuk dalam alam tingkat bawah tetapi pada kenyataannya sumber dayanya juga benar-benar cukup banyak jika menghitung dari sejarah alam ini merupakan alam yang setidaknya berada di tingkat menengah Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sedih karena benua Dodi telah kehilangan vitalitasnya Xiaoyan pun segera mengeluarkan Goyan dan segera berkata agar Goyan membuat segel yang kuat yang bisa menyembunyikan benua kecil ini begitu Goyan muncul Goyan pada saat ini tidak berani banyak bicara dan segera melonjakkan cahaya biru cahaya biru ini seketika melonjak dan melebar ke langit sebelum akhirnya simbol biru besar muntul di langit di atas benua Dodi begitu selesai Goyan juga pada akhirnya segera kembali masuk ke dalam jubah di lengan Xiaoyan selama Xiaoyan tidak mengganggu Goyan tampaknya Goyan selalu menghabiskan waktunya untuk tidur hal ini juga sesungguhnya membuat Xiaoyan merasa sangat bingung tetapi Xiaoyan tidak terlalu memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini lanjut mengulurkan telapak tangannya Xiaoyan mengerahkan kekuatan pagoda pemurnian lantai ke-13 Xiaoyan mengeluarkan untayan kecil energi yang berisi sumber daya yang luar binasa Xiaoyan berniat untuk memberikan vitalitas kepada sebagian kecil sosok-sosok yang berada di benua yang telah rusak Xiaoyan tidak berani memusatkan kembali sumber energi ruang dengan jumlah yang banyak kepada benua Dodi Xiaoyan khawatir setelah ditinggalkan oleh Xiaoyan energi ini akan kembali menarik perhatian Taichu untuk datang dengan begitu tanpa adanya perlindungan dari Xiaoyan mungkin Taichu benar-benar akan segera kembali merebutnya begitu selesai melakukan hal ini Xiaoyan pada akhirnya kembali mengangkat kelapanya menatap ke arah langit Xiaoyan bisa mendengar adanya suara dentuman dari kejauhan Xiaoyan pun segera mengembalkan tinjunya Xiaoyan lanjut menangkupkan tangannya ke arah Xiaowu Tian dan berkata bahwa Xiaoyan harus pergi Xiaoyan harus memancing bala bantuan Taichu pergi meninggalkan benua Dodi Benua Dodi telah mencapai batasnya dan jika Xiaowu Tian tidak meninggalkan benua ini seharusnya Xiaowu Tian akan tetap aman Xiaoyan juga pasti akan membalaskan balas dendam dari benua Dodi dan benua Dodi Xiaoyan berharap senior Xiaowu Tian pada saat ini tetap berhati-hati Xiaowu Tian pada saat ini hanya bisa mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini segera melesat Xiaoyan segera bergerak dan berubah menjadi sinar pelangi yang perlahan naik ke langit sebelum akhirnya menghilang menembus batas dari benua Dodi dan memasuki kehampaan Kehampaan dari Senshi ini berbeda dengan alam sejati Shuangin Tanpa Bahtera akan ada begitu banyak turbulensi di dalam kehampaan sehingga mustahil untuk menstabilkan tubuh Bahkan seorang Dogat juga membutuhkan Bahtera untuk menyeberangi lautan kehampaan Senshi Namun semua ini hanya terbatas pada Senshi sementara orang yang lebih kuat di tingkat keabadian Mereka akan bisa berjalan tetapi mungkin mereka masih bisa tersapu oleh badai kehampaan Sosok yang hanya bisa melakukan hal ini adalah sosok yang memiliki kekuatan fisik yang kuat seperti Xiaoyan Sosok Xiaoyan pada saat ini telah sampai di kehampaan dari dunia Senshi Xiaoyan juga melihat binatang buas yang mirip seperti buaya yang muncul di kehampaan Ukurannya jauh lebih kecil daripada Dewa Taiksu tetapi binatang buas yang mirip buaya ini juga telah diubah Pada saat ini di belakang buaya Dewa Taiksu ada hampir 100 prajurit Taiksu dan semuanya datang untuk menyerang Jimmy Sementara itu sosok Jimmy pada saat ini terus melesat berulang kali dan menghabisi beberapa sosok Taiksu dengan kekuatan absolut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya ketika memandang ke arah Jimmy yang sedang bersemangat Tampaknya Jimmy sepertinya kecanduan dalam proses pembantaian seperti ini Sosoknya benar-benar tampak ampun menghancurkan banyak sosok Taiksu yang menyerang Xiaoyan pun seketika berteriak sebaiknya mereka pergi dan jangan melawan sosok-sosok ini disini Jimmy seketika berhenti dan matanya seketika menyipit ketika menatap ke arah Xiaoyan Jimmy tidak lagi mengambil tindakan dan menatap ke arah Xiaoyan yang melesat berubah menjadi kilatan pelangi Jimmy tidak memiliki pilihan lain selain melesat mengikuti Xiaoyan pergi menjauh Melihat keduanya yang melesat pemimpin yang menguasai kelompok dari Taiksu pada saat ini segera mulai berteriak Sosoknya berkata agar mereka mengirim orang kedua alam ini untuk mencari tahu siapakah yang menghabisi prajurit Taiksu Sisanya harus mengikuti si komandan untuk mengejar sosok yang baru saja melesat Selain itu mereka juga harus segera memberitahu para prajurit Taiksu terdekat untuk mengirimkan bala bantuan Semuanya seketika mengangguk dan mereka pada akhirnya segera bergegas mengikuti arahan dari sang komandan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini melesat diikuti dengan jiwa Jimmy Jimmy pada saat ini segera menyadari ada sesuatu yang aneh dari apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Menurut jiwa Jimmy jika berdasarkan dengan kekuatan dan sayap dewa bela diri Seharusnya Xiaoyan bisa melesat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat Namun Xiaoyan pada saat ini tampak tidak terbang dengan kecepatan penuh seolah-olah menunggu sesuatu Namun sesaat kemudian sosok Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mulai berhenti Xiaoyan berbalik perlahan dan menatap ke arah sosok Jimmy yang juga berhenti Tetapan Xiaoyan ini juga seketika mengejutkan jiwa Jimmy Ketakutan pada saat ini melintas di dalam hati dari jiwa Jimmy Namun nyatanya arah yang dilihat oleh Xiaoyan pada saat ini bukanlah Jimmy Melainkan buaya dewa Taiksu yang melesat kencang mendekat Ratusan sosok juga pada saat ini berdiri dan tampaknya mereka dipenuhi dengan niat membunuh Baru pada saat inilah sosok dari jiwa Jimmy menyadari apa tujuan dari Xiaoyan Xiaoyan tampaknya tidak ingin pertempuran ini terjadi di dekat penua Dodi dan penua Doki Jika semua orang Taiksu terbunuh kemungkinan besar lokasi tersebut akan dikunci Hal ini akan menarik semakin banyak orang yang kuat datang ke tempat tersebut Jimmy pada akhirnya mengelak nafas dan sosoknya pada saat ini segera menatap ke arah sosok-sosok yang mendekat Sementara itu di sisi lain melihat dua sosok yang pada saat ini berhenti Para prajurit Taiksu di atas buaya dewa Taiksu pada saat ini segera melesat menyerang Tampaknya mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui selanjutnya adalah pelat besi yang sangat keras Mereka tampak dipenuhi dengan percaya diri karena begitu mereka tiba di dunia sensi Mereka tidak terkalahkan dan mereka belum bertemu dengan musuh yang kuat Mereka benar-benar jarang bertemu dengan lawan yang bisa menandingi orang-orang dari Taiksu Bahkan jika mereka memiliki lawan yang seperti itu di bawah pengepungan dan penindasan dari banyak Taiksu Mereka akan bisa menghabisi sosok-sosok yang menghalangi Inilah yang pada akhirnya membuat mereka tampaknya tidak lagi memiliki rasa takut sama sekali Mereka menganggap diri mereka tak terkalahkan di kehampaan laut barat Ratusan sosok dari Taiksu pada akhirnya melesat menyerang menuju ke arah Xiaoyan dan Jimmy Xiaoyan juga pada saat ini melesat maju dengan pedang berat misterius miliknya Setiap langkah yang diinjakan di kehampaan oleh Xiaoyan seketika langsung membentuk lautan api Kekuatan tubuh Xiaoyan sendiri telah menembus tingkat keabadian kaisar langkah kedua Dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan pribadi lebih dari cukup bagi Xiaoyan Untuk menghadapi para prajurit Taiksu dengan Void God Armor generasi pertama Xiaoyan pada saat ini bergegas menuju kerumunan dan Xiaoyan benar-benar menghancurkan langsung banyak Taiksu dalam sekejap Xiaoyan pada saat ini masih menghindari untuk menghancurkan kristal merah di Void God Armor milik mereka Jika kristal merah ini dihancurkan hal itu sama dengan menghancurkan Void God Armor itu sendiri Xiaoyan masih ingin mengumpulkan Void God Armor sebanyak mungkin Terlepas dari apakah rencana di dalam hati Xiaoyan berhasil atau tidak Xiaoyan akan terus mengumpulkan Void God Armor untuk keadaan darurat Banyak benturan pada saat ini seketika terjadi dengan Xiaoyan yang benar-benar dikerumuni oleh banyak sosok Taiksu Melihat hal tersebut Jimmy pada saat ini tertegun Namun sesaat kemudian suara Goyan yang telah bercokol di bahu Xiaoyan terdengar di telinga Jimmy Goyan berkata bahwa ia pada saat ini ingin menasihati Jimmy Lebih baik bagi Jimmy pada saat ini untuk tidak diam dan hanya menonton pertunjukan Sosok Xiaoyan adalah orang yang menyimpan dendam dan sebaiknya Jimmy berhati-hati Jimmy seketika melompat ketakutan mendengar apa yang dikatakan oleh Goyan Jimmy menetap ke arah Goyan dengan aneh yang berada di pundak Xiaoyan Sesaat kemudian Jimmy pada akhirnya menyipitkan matanya dan berpikir bahwa meskipun Xiaoyan juga bisa menangani semua Taiksu ini Tetapi masih agak sulit di bawah pengepungan dari sosok-sosok yang cukup banyak Jimmy pada akhirnya segera bergabung dalam pertempuran dan kekuatan dari dewa asli bintang delapannya Seketika benar-benar ditampilkan Hampir seketika Jimmy merobek Void God Armor menjadi berkeping-keping Xiaoyan pun mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dilakukan oleh jiwa Jimmy Xiaoyan pun berteriak dengan dingin agar Jimmy pada saat ini jangan menghancurkan Void God Armor mereka Jika Jimmy terus melakukan hal tersebut maka Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan bantuan Jimmy Jimmy terkejut dan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit tertegun Namun meskipun begitu Jimmy pada saat ini masih tidak mundur dan sosoknya segera memperhatikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Jimmy pada akhirnya segera mengambil tindakan dengan berhati-hati dan meniru pergerakan Xiaoyan Sosoknya tidak lagi menghancurkan kristal merah yang berada di Void God Armor milik orang-orang Taiksu Pertempuran ini juga pada akhirnya tidak berlangsung dalam waktu yang lama Tepat ketika mereka berdua akan menghancurkan semua prajurit Taiksu Buaya Dewa Taiksu juga pada saat ini mengeluarkan suara gemuruh Menyadari hal tersebut jiwa Jimmy pada saat ini langsung melesat dan menghantam kelapa dari Buaya Dewa Taiksu Buaya Dewa Taiksu seketika bergelimpang dan terlempar mundur sedikit menjauh Jiwa Jimmy pada saat ini terkejut karena Buaya Dewa Taiksu ini sama sekali tidak mengeluarkan raungan kesakitan sama sekali Sosoknya pada saat ini menstabilkan tubuh dan terlihat ada sesosok yang pada saat ini berdiri di atas Buaya Dewa Taiksu Sosok tersebut menggertakan gigi dan pada saat ini segera membalik tubuh dari Buaya Dewa Taiksu Sosoknya menyadari bahwa tampaknya mereka tidak akan bisa menang melawan dua sosok ini Sosoknya pada akhirnya memerintahkan Buaya Dewa Taiksu untuk melesat pergi menjauh Sosok-sosok Taiksu yang tersisa juga pada saat ini segera bergegas mendekati sosok dari Buaya Dewa Taiksu Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memancarkan niat membunuh yang sangat kuat Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa tidak satu pun di antara mereka yang akan bisa melarikan diri Sayap Dewa bela diri pada saat ini segera muncul di belakang Xiaoyan dan Xiaoyan bersiap untuk mengejar sosok-sosok ini Namun saat yang bersamaan Xiaoyan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke ujung kekejauhan Xiaoyan melihat bayangan hitam besar yang dengan cepat datang dari kehampaan Xiaoyan pun bergumam bahwa bala bantuan dari Taiksu telah tiba Xiaoyan sedikit terkejut karena bala bantuan ini datang dengan terlalu cepat Hal ini juga berarti bahwa ada satu permasalahan yang pada saat ini akan dihadapi oleh Xiaoyan Selain itu tampaknya sosok Taiksu yang memasuki sensi bahkan lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain, Jimmy pada saat ini juga bersiap untuk pergi dan segera bertanya kepada Xiaoyan Apakah mereka pada saat ini harus pergi? Jimmy pada saat ini sedikit banyak telah menyadari karakter dari Xiaoyan Menurut kebiasaan Xiaoyan, seharusnya Xiaoyan pada saat ini akan melarikan diri Jimmy pun seketika berbalik dan menunggu Xiaoyan untuk bereaksi Namun mata Xiaoyan pada saat ini masih tidak pernah tertuju pada jiwa Jimmy Xiaoyan masih memegang pedang berat misterius dan menatap ke arah bayangan hitam besar yang datang dari kejauhan Niat membunuh Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin intens Dengan keras sayap dewa bela diri Xiaoyan pada saat ini seketika mulai mengepak Xiaoyan langsung berubah menjadi kilatan pelangi dan menyapu ke arah bayangan hitam besar di kejauhan Jimmy seketika terkejut dan Jimmy mau tidak mau segera berbalik dan mengikuti Xiaoyan Jimmy bertanya-tanya mengapa Xiaoyan tiba-tiba begitu agresif Ini benar-benar bukanlah gaya Xiaoyan dan Jimmy benar-benar tidak bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Xiaoyan Sementara itu di kejauhan bayangan hitam besar pada saat ini benar-benar melesat di kehampaan Bayangan hitam besar ini sebenarnya adalah dewa Taiksu Tetapi ukuran dewa Taiksu ini lebih kecil daripada apa yang ditemui oleh Xiaoyan di alam sejati Suanyin Buaya dewa Taiksu yang baru saja melarikan diri juga pada saat ini telah tiba di samping dewa Taiksu Di belakang dari dewa Taiksu ini ada sekitar seribu prajurit Taiksu Mereka juga mengenakan void guard armor generasi kedua dengan dua kristal di dada masing-masing Mereka pada saat ini menatap ke arah sosok yang melesat mendekat dari kejauhan dengan kecepatan tinggi Ada perisai pelindung yang kuat di sekitar dewa Taiksu Tetapi meskipun begitu ketika melihat kilatan cahaya ini dipenuhi dengan api seperti meteorit Semua sosok Taiksu tampak sedikit panik Sesaat kemudian pada saat ini kilatan cahaya api juga benar-benar menghantam perisai pelindung di sekitar tubuh dewa Taiksu Suara tumpul pada saat ini seketika terdengar Semua mata sosok Taiksu pada saat ini terfokus pada sosok yang membombardir perisai pelindung Perisai ini juga tidak goyah sama sekali Ledakan tawa sarkastik pun seketika meledak di antara orang-orang Taiksu Salah seorang di antara mereka juga segera berkata bahwa sampah dari dunia sensi ini benar-benar berani menantang Taiksu Setelah berada di sini begitu lama Sosok ini bukanlah satu-satunya orang bodoh yang berani menyerang Taiksu Sementara itu di sisi lain Sosok pemimpin yang baru saja kembali dari buaya dewa Taiksu segera mulai berteriak Sosoknya memperingatkan semua orang Taiksu agar berhati-hati Ada orang kuat lain di sampingnya dan bahkan lebih kuat Ia mengejar kelompok Taiksu dan benar-benar menghabisi lebih dari setengah prajurit Taiksu yang ia bawa Mendengar hal tersebut sosok-sosok Taiksu yang pada saat ini berdiri di atas dewa Taiksu tampak tidak percaya Sementara itu pemimpin dari buaya dewa Taiksu pada saat ini segera kembali berteriak Agar mereka pergi secepat mungkin Kekuatan pihak lain mungkin bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh mereka Mereka harus memberitahu Jendral untuk datang dan mengepung serta menekan dua sosok tersebut Menanggapi apa yang dikatakan oleh pria tersebut Pemimpin dari dewa Taiksu pada saat ini melambaikan tangannya Dengan penuh dominasi sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan teriakan Semua sosok Taiksu pada saat ini terdiam dan menoleh ke arah sosok pria tersebut Warna armor dari pria tersebut juga jelas berbeda daripada warna armor yang lainnya Secara alami ia lebih kuat daripada sosok-sosok yang berada di sekitar Ada lima kristal merah yang pada saat ini terpampang di void guard armor sosok tersebut Sosoknya pada saat ini lanjut berkata tidak peduli apa yang dilakukan oleh kedua sosok tersebut Semua orang Taiksu harus mendengar perintahnya dan bersiap untuk pertempuran Semua sosok Taiksu pada saat ini hanya bisa mengangguk dan menundukkan kelapanya Mematuhi perintah dari pemimpin mereka Namun begitu mereka pada saat ini bersiap Tiba-tiba seorang di belakang berteriak memerintahkan semuanya untuk menunggu sejenak Sosoknya lanjut berkata kepada si pria yang merupakan komandan bahwa sepertinya orang itu telah menghilang Semua orang seketika terkejut dan benar-benar melihat bahwa sosok Xiaoyan telah menghilang Semuanya segera mencari di sekitar kehampaan dan tidak menemukan sosok Xiaoyan Pemimpin itu pun segera kembali bertanya apakah ada yang menemukan sosok tersebut Bersamaan dengan pertanyaannya yang terdengar pada saat ini sebuah suara juga terdengar di kerumunan prajurit Suara tersebut bertanya kepada si komandan apakah ia adalah pemimpin kelompok ini Semua mata dari kelompok Taiksu pada saat ini seketika mengikuti sumber suara Mereka melihat sosok yang juga mengenakan Void God Armor yang berjalan perlahan Semua prajurit Taiksu di samping segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat Bahkan prajurit Taiksu yang baru saja berbicara dengan memiliki lima kristal merah di dadanya tiba-tiba menundukkan kelapanya Sosoknya juga menangkupkan tangannya dengan penuh hormat Hal itu bisa terjadi karena sosok yang baru saja berjalan di seberangnya ini merupakan seorang pria kuata Taiksu Dengan tujuh kristal merah bersinar di dadanya Hal ini menandakan bahwa sosok ini tidak hanya lebih kuat tetapi juga memiliki status yang lebih tinggi darinya